. Larunggar menjadi salah satu kampung biksu yang sangat berpengaruh di dunia. Akademi Buddha Larunggar atau yang disebut juga sebagai Institut Buddha Sertar adalah perguruan Buddha yang begitu besar dan memiliki banyak murid. Perguruan Buddha ini berdiri di Tibet, tepatnya di Lembah Larung. Secara administrasi, Lembah Larung masuk ke wilayah Sertar, Prefektur Garze, China. Larunggar mulai didirikan pada tahun 1980 oleh seseorang bernama Jik Mepunsog. Lewat tradisi serta budaya Tibet, perguruan yang semula kecil, akhirnya dapat berkembang dengan sangat pesat. Pendirian perguruan Buddha Larunggar juga mengubah wajah daerah tempatnya didirikan. Awalnya, daerah tempat perguruan Buddha Sertar didirikan hanyalah lembah yang tidak dihuni manusia. Awalnya, pemilihan Lembah Larung dilakukan sebagai tempat belajar agama agar para biksu dan biksuni dapat fokus dengan baik. Sebab, dulunya Lembah Larung tidak pernah dijamah oleh manusia serta minim akses. Namun, semakin banyak para biksu dan biksuni yang membuat Larunggar jadi pemukiman, maka mereka pun mulai menetap dan membangun rumah mereka di dekat perguruan. Hadirnya perguruan Buddha Larunggar membuat Lembah Larung kini dihuni oleh lebih dari 40.000 biksu, biksuni, dan siswa lainnya. Kampus Larunggar begitu luar biasa, bangunan-bangunannya menyajikan pemandangan yang akan membuat takjub setiap orang yang melihatnya. Rumah-rumah para biksu dan biksuni dibangun menghampar di berbagai penjuru lembah. Untuk memisahkan area perumahan biksu dan biksuni, terdapat sebuah tembok besar. Seluruh rumah dibangun dengan gaya tradisional menggunakan material kayu. Setiap rumah dibangun secara berdekatan satu sama lain sehingga wilayah pemukiman biksu dan biksuni ini tampak sangat padat. Ruangan dalam rumah ini hanya sepanjang 2 meter saja. Setiap ruangan berisi satu kasur lipat, cerobong asap serta kompor kecil. Sementara untuk ruang pemanas, toilet dan ruang bilas digunakan dalam satu ruangan yang sama. Satu bangunan rumah bisa dibangun dalam waktu sekitar 5-6 hari saja. Alasan membangun rumah dengan gaya tradisional dan berukuran minimalis ini karena para biksu, biksuni dan siswa harus bisa melepaskan kemewahan duniawi serta fokus dalam memperdalam agama. Perguruan Buddha Larunggar terbuka bagi siapapun yang ingin mendalami buddhisme. Siswa yang belajar di sana pun berasal dari berbagai negara seperti Taiwan, Hong Kong, atau Singapura. Tersedia pula kelas dengan pilihan bahasa yang berbeda. Sejumlah murid belajar dengan bahasa pengantar bahasa Mandarin, sementara ada pula yang menggunakan bahasa Tibet. Para siswa akan belajar terkait budaya, astronomi, literatur, medis serta meditasi selama 3-4 jam sehari. Siswa yang sudah belajar di sini mengaku mendapatkan kedamaian atas rutinitas tersebut. Layaknya perkampungan, Larunggar sebenarnya jauh dari kata kolot. Di sana sudah banyak restoran untuk para siswa serta listrik menggunakan tenaga surya. Tadinya, akademi ini dibuka untuk aktivitas wisata. Namun, kini para pengunjung tidak diperbolehkan datang supaya biksu dan biksuni dapat memperdalam agama Buddha dengan tenang.